Barir supaya dia tahu ada tembok di sana untuk terkena Wachars Oh my god Wachars yang kali ini dan Lensi 2 Wachars yang mengalami seorang look Lihat R7 di arah belakang ke sana Mencoba sudah mundur Immortality Pit Has terperagam dan Has hilang Gak bisa ada Alphard Dapetin 2 kali ini Di sisi sebaliknya Elsura Dan Sabertan kembali dan bakal knock on strike Membuat Elsura down Wachars menuju ke arah mid lane Membuatnya marah Kiosi Walaupun mereka kehilangan Lordnya Kali ini tapi mereka masih memenangkan teamfightnya Satu menit itu adalah hal yang lama Mereka bahkan maksain teamfightnya Karena mereka tahu mereka gak bisa dapetin Lord Mereka tumbangin setidaknya pemain dari game film Nah itu Han Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya Dan bahkan Elsura pun terpikap begitu saja R7 kali ini bakal 1v1 situasi ya Dengan seorang look Dan bahkan di cut sejati saja Dari area tengah Balwiski Menahan posisi minion Dia tidak nge-push ke area base Tapi di area base kali ini R7 Mencoba untuk pasain teamfight yang kadera Di area belakang gak ada yang nge-cover Luk 1 versus 2 Dan bahkan altar dibuka Dua pemain tumpang Dari Geekbump dan bahkan Balwiski Gak punya momentum Dan RR Kiosi Menyamakan posisi 1 sama kali ini RR Kiosi memasak ke game Yang ketiga Tidak akan melepaskan kembali kemenangan Untuk para pemainer tim Geekbump Satu sama Israel again Dan bahkan kalau bisa aku lihat di sini Faramis menjadi sosoknya sangat penting Dan R7 lah Cutting yang dilakukan Sadera menjadi satu buah Poin utamanya membuat Beatrice gak bisa nge-deal damage Masuk dengan maksimal karena belakang Yes bukan cuma Kadira ya Dari Elzura juga demikian Mungkin bahkan dari Harsia sendiri Yang selalu bisa didapatkan Dapatkan oleh R7 Karena dia masuknya gak lewat lini depan Dia pasti muter lewat belakang Dia selalu blind spotty Pasti Gak diduga sama sekali tempat-tempatnya dia Dan dia bisa memberikan kejutan Untuk Geekbump Tapi kita bisa bilang Inilah permainan yang luar biasa Untuk kedua belah tim Terima kasih